Pemirsa Sima yang tinggal di Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Situ Bondo, kondisinya sangat memprihatinkan. Perempuan paruh bahaya itu menderita tumor ganas selama 19 tahun lebih. Tumor ganas yang ada di perutnya itu kian membesar. Meskipun sakit, Sima tetap menjalani kesahirannya dengan rasa ikhlas dan pasrah. 19 tahun bukanlah waktu yang pendek dan mudah dijalani. Selama dalam kurun waktu tersebut, Sima hanya bisa berdiam diri di rumah serta senantiasa berdoa agar penyakitnya bisa disembuhkan. Keluarga berharap Sima segera sembuh dan beban hidupnya ditanggung pemerintah. Bersama tiga anaknya, yakni dua laki-laki dan satu perempuan, dia hanya bisa berharap dari hasil kerjanya sebagai kuli di salah satu PT Mangga dan terkadang menjadi kuli bersih-bersih kandang di warga sekitar. Hasil rupiah dari kerja itulah yang bisa dibuat makan dan kebutuhan sehari-hari. Dirinya bercerita berkenaan dengan penyakit yang diidapnya, bahwa pernah dibawa ke salah satu rumah sakit yang ada di situ Bondo. Namun sungguh sangat disayangkan. Selain biaya yang tidak cukup, juga disampaikan dari pihak rumah sakit tersebut untuk mendatangi dokter penyakit dalam. Lebih ironisnya lagi, hidupnya yang menjanda serta untuk makan dan kebutuhan sehari-harinya, dia harus numpang ke anaknya. Si ma, umur sana apa? Petong boluan. Kemudian tandi kakak di ibu, tandi KTP. Terus buntuan ini tak pernah oleh? Entan. Mulai? Entan tak pernah oleh. Tak pernah oleh? Oke. Terus bapak ini tak mau buntuan? Sobun. Sobun. Sejak, artinya sana apa tahunnya? Dua tahun. Dua tahunnya, tiga tahun. Oke. Terus, anak numpian sana apa? Tidak hanya itu, kehidupan si ma ini juga membuat salah satu warganya merasa iba, akan keprihatinannya selain penyakit yang dideritanya dengan terus menerus. Juga, biaya hidup serta set harinya yang hanya Rp30.000 per hari. Didapat dari anaknya dengan pekerjaan serabutan, serta keluarga tidak tercatat sebagai keluarga yang berhak mendapat bantuan sekalipun dari pemerintah setempat. Bahkan bantuan 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 COVID-19 pun tidak diadapatkan. Nisar karena nanti banyaknya, terus keluarga usahaan cuma yang telah pola ibu sehari. Ini kampai juga? Ini kampai. Terus bapak pun sobun dua tahun, terus nanti kan gak bodeknya. Itu kalau nanti nanti serta kaya gak berhubung. Untuk bantuan ini KTN tak pernah oleh? Kita teman oleh karena tanti kakak dan KTP. Untuk selama ini, sobun singurus? Sobun. Saat didatangi reporter Nasional TV, Tirio selaku tetangga berharap jika memang alasan ibu Sima ini tidak tercatat sebagai orang yang mendapat bantuan, lantaran tidak punya kartu kependudukan dan kartu keluarga. Dia berharap pemerintah segera membantu administrasi dari Sima sebab kehidupan keluarga sudah tidak layak lagi. Dari Situ Bondo, Hoirul Rahman, Nasional TV, melaporkan.